Jangan iri sama rejeki orang Masih berada di kota Garut Tepuk tangan dong sekali lagi buat Garut Masya Allah Kebarat Allah Senang banget Bisa ada di sini Kalau tadi di segmen sebelumnya Sudah seperti kita bicarakan ya Kadang banyak orang yang suka iri Kita yang kerja Orang yang hitungin duit kita Ada orang sukses Eh tetangganya Si Rike Bu ya Tetangganya beli kemanas Dia yang kepanasan Tetangganya beli kulkas Dia yang kedinginan Tetangganya beli kipas alim Dia yang terputar Tetangganya beli motor Dia yang Tetangganya beli mobil Dia yang ambulans Tetangganya beli coklat Dia yang beli potan Nah ini sekarang nih Kadang-kadang Kalau bilang masalah Rasa iri ini Kayaknya apa ya Manusia wibah banget sih Sebenernya Kalau kita punya rasa iri ya Bu ya Tapi rasa irinya Dalam hal-hal yang positif Itu bagus Nah sekarang Kalau hal-hal yang negatif Itu yang gak bagus Tapi kita bisa nih Mengendalikan diri kita Bagaimana caranya Agar kita tidak mudah iri Sama orang lain Yuk kita minta tipsnya Dari guru kita nih Penjelasannya Ustaz Cecep Maulana Mau dijin waktunya Silahkan Ustaz Cecep Alhamdulillah Ibu Kalau saya dikasih waktu Sembilan tahun Untuk Menebang pohon Maka enam tahun pertama Saya akan gunakan Waktu itu Untuk mengasah kapak Karena dengan kapak Yang tajam Hanya butuh Tiga tahun saja Tidak sembilan tahun Tapi kapak yang tumpul Maka sangat sulit Menyelesaikan pekerjaan itu Walaupun waktunya lama Maka yang harus kita lakukan Adalah Menggali potensi diri Bukan Menggali Kedengkian Yang ada dalam diri Kata Imam Al-Ghazali Orang yang dengki Biasanya seprofesi Maka jangan punya Kedengkian Jangan coba-coba Padamkan lilin orang lain Karena dengan memadamkan Lilin orang lain Tidak akan membuat Lilin kita Bercahaya Lebih terang Dari orang lain Betul Itu kata Ibrahim bin Adham Kenal Allah Tidak tunaikan hak Allah Cinta Rasul Tapi tidak mencontoh sunahnya Baca Quran Tidak mau mengamalkannya Maka nikmat Allah Tidak mau mensyukurinya Dan ingat Kau katakan Setan musuh Nyata bagimu Tapi kau tiap hari Sepakat dengannya Ada yang membisikkan Kedalam hati kita Supaya kita memiliki Sifat iri Supaya kita memiliki Sifat dengki Di dalam kehidupan kita Makanya kalau kita ada dengki Ingat kepada Allah Hidup kita Sementara Kita pasti Akan mati Betul Betul Makanya ibu bapak Yang dimuliakan Allah Boleh saya sedikit cerita Boleh saya sedikit cerita Ketika saya dulu Dari penarik Odong-odong Tidak ada satupun Yang naik Odong-odong saya Lalu saya berdoa Ya Allah Allahumma yasir Wala tuasir Hilangkan kedengkian Dalam diri ini Ya Allah Mudahkan rejeki Eh cuma dua menit Mang Mang Ada yang teriak Dari belakang Ternyata begitu Nengok Bukannya anak Mau naik Seorang ibu teriak Mang Jangan lewat sini Anak saya nangis Dimarahin ibu-ibu Tapi saya tidak marah Saya langsung cari tempat yang lain Saya berdoa Ya Allah Walaupun saya dimarahi Saya doakan Mudah-mudahan Si ibu yang marahin saya Umrohkan dia Ya Allah Sampai sekarang bu Saya tidak tahu si ibu itu umroh atau tidak Karena saya tidak pernah lewat lagi ke sana Akhirnya justru datanglah Pak Herdi Yang datang ke tempat saya Suruh saya bimbing Akhirnya saya malah yang berangkat Ini ketika kita hilangkan kedengkian dalam diri Tidak membenci orang Bahkan mendoakan yang terbaik Justru yang diberangkatkan Saya sampai nangis bu ketika tawaf Ya Allah Saya ini hanya penarik beca Saya hanya penarik beca Ya Allah Saya bukan tukang bubur Tapi ketika saya itu berangkat ke sana Malahan bisa Alhamdulillah Di masjid Nabawi Di tempat Nabi jadi imam Satu rejeki yang luar biasa Sampai kata Kiai saya Kalau kamu bisa sholat di sana Rasakan khusunya tidak akan pernah tergambarkan Saya tidak bohong bu Saya sholat di situ Kaget Kenapa telapak kaki saya Tidak nempel ke karpet dua-duanya Ya Allah Apakah saya terbang Begitu saya lihat ke bawah Saya tidak bercanda bu Dua telapak kaki saya tidak nempel ke karpet Begitu lihat pinggang Kaget ada tangan hitam dua Megang pinggang saya Ternyata saya diangkat orang negro Ini artinya apa ibu-ibu Janganlah kita dengki Karena mungkin Allah balas Mungkin itu saya punya dosa Dulu pernah nyurungin istri saya Yang jelas kita tidak tahu Bersihkan hati kita Hilangkan kedengkian Karena dengan bersih inilah Iyakum walhasad Fa'inal hasad Ya'kulul hasanat Kama ta'kulu narul hatab Jauhi dengki Karena kedengkian akan menghapuskan kebaikan Seperti api Api melahap kayu bakar Jadi kalau misalnya ada orang yang sirik sama kita Orang yang jahat sama kita Jangan dibahas dengan kejahatan juga Betul Yaudah sekarang kita mau kasih kesempatan dulu sama Jamai yang ada disini yang mau bertanya boleh Yo Jamai yang mau bertanya silahkan angkat tangannya Ayo silahkan Ibu Ibu angkat tangan semua mana Mana nih Oh Masya Allah Yang sebelah sini silahkan Teh boleh maju ke depan Oke maju lewat mana ya Sini bisa enggak Bisa lewat sana Iya Gak apa-apa kita tungguin Tapi bener nih Bicara masalah tentang orang-orang yang sirik itu banyak banget Banyak Tapi seprofesi rata-rata Iya betul Kok sama pilihan kita ya Bener Ya Allah sahabat banget ya Biar biasa Setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad di dalamnya Setiap kenikmatan Karena kalau tidak ada yang iri sama apa yang kita kerjakan Berarti itu adalah perbuatan buruk Ketika kata guru saya Kalau ada perbuatan yang kau lakukan Ada yang iri berarti itu adalah perbuatan baik Karena tidak mungkin orang iri hati sama yang jelekan Hah kenapa? Aduh orang cantik pasti diri Iya dong Karena itu kebaikan Karena kebaikan Tidak ada orang iri hati sama orang jelek Aku cek buruk Mak kita mau ngikut Gak dia ajak Dia cuma minta saya doang Gak usah Gak boleh iri Saya tidak iri Saya harus menjelaskan Ibu kalau orang mau banyak begini Jangan foto berdua Ibu mengundang Ibu mengundang Keselisian Mak ibu sebelah sini Ibu sebelah sini Kalau kata enak sedaranya dipakai kamera-kamera Li Aku lagi ngomong Coba ibu sekarang foto Iya Ayo Dia ajak saya Oh itu enggak Yes Ayo ibu Ibu Ya tanya Press conference Ayo tanya ke ibu Terima kasih Pegang mic di sini Masukin Iya Jadi apa yang ibu rasakan Apa yang gue rasakan Jadi alhamdulillah Masukin mic Masukin mic Ibu namanya siapa Kasih mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Persepsi kayak gitu Apa memang gini kitanya Diam-diam aja Gitu Sampai-sampai aja Karena udah diatur Diatur kan Sama Allah Masya Allah Gitu Kalau dari riwayat dari Rasulullah Mungkin ada hadis Atau mungkin riwayatnya Ustaz Sesungguhnya Sesungguhnya Hasad itu Akan Memakan kebaikan Seperti Api yang melahap Kayu bakar Maka tidak boleh ada Kedengkian itu sebenarnya Akan merusak Jalan rejeki yang telah Allah Tetapkan Kemudian ada lagi Ayat ini menjelaskan Allah tetapkan dua takdir Ataupun dua jalan Setiap takdir Itu dengan jalannya Atau dengan caranya Nah contohnya gini Saya itu Ditakdirkan oleh Allah Six pack Oh iya bener Six pack Kelihatan sih dari samping Ya Tapi ada jalannya Jalannya saya harus Setiap hari ke gym Ke gym Nah ketika saya tidak memilih gym Dan itu yang saya lakukan Akhirnya yang terjadi ini One pack Enggak Six, seven, eight Ya ini Masya Allah Pokoknya intinya segala sesuatu itu Walaupun sudah ditakdirkan sama Allah Sudah ada jalannya Allah Sudah usaha Contohnya mungkin kita makan ya Ustaz ya Ustaz sering kasih analogi kita seperti itu Pada saat kita mau makan di piring Bu Apakah itu nasi bisa masuk sendiri di dalam mulut Jadi harus diapain Bu Diambil Harus diambil Itu bagian adalah usahanya Ini Masya Allah Ya kurang lebih seperti Ibu Itu Ibu ya Terima kasih Ibu makasih banyak Sejati lahir ya Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Bu Buruk sangka kepada Allah Ya kita penjelasannya pada guru kita Ustaz Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah 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 Alhamdulillah Jemaah Takmir dan nasib itu beda Ada takdir Ada nasib Takdir sudah diatur Oke Jemaah Takdir ada tiga Reski, jodoh, ajal Tuh dua tiga Reski, jodoh, ajal Tuh dua tiga Reski, jodoh, ajal Kita tidak boleh ini Aku jadi malu Saya ini dengan MZ Romai Rama Putri Indonesia Bojang Apa namanya? Mojang Calakan Mojang Calakan Mojang Gijaka Kabupaten Garo Maaf ya Istri saya baru meninggal Saya lakuin Ustaz Saya lakuin Ustaz Saya lakuin Ustaz Assalamualaikum 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 Saya nyampang Gak apa-apa Jangan Saya menghindari fitnah Orang udah tahu Bapak berdua Yang satu duduk ya Ya Allah Ya Allah Jaga pandangan Istri masih basah kuburannya Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Tapi boleh gak Dengan nasib Kalau berbicara tentang nasib Itu beda dengan takdir Beda Apa bedanya? Kalau takdir ditentukan oleh Allah Tapi kalau nasib Itu usaha manusia Kaya Miskin Itu takdir atau nasib? Itu nasib Mau kaya? Gak usah iri Usaha Hello? Kaya miskin Pintar bodoh Baik buruknya manusia Itu tergantung dari diri kita Itu kalau takdir Reski jodoh ajal Kita tidak bisa Mohon maaf Kita harus terima Tapi kalau mau Milih boleh Dengan cara berdoa Berdoa Melakukan kebaikan Insya Allah Jodohnya disegerahkan Rabbilatasarni Pardanwa antahirul warisin Jamaah Tapi nasib Mau kaya Mau pinter Usaha Ada anak-anak Ustaz Saya mau ujian Apa yang harus saya baca Ini bacanya Ini buat anak-anak yang lagi nonton Yang mau ujian Baca ini Supaya Anda bisa juara Rankin 1 Saya 200 pesan tersekolah Rankin 1 terus Ini baca ini Bisa dicatat Anak-anak di rumah Bacalah Kalau mau rankin 1 Bisa juara Bacalah Buku Bacalah Bacalah Gimana bisa pinter Kalau tidak membaca buku Doa itu Bisa nyampe dengan adanya Usaha 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 dan doa Oke Jamaah Apa lagi Kebaikan itu Makanya Supaya kita tidak iri Dengan takdir orang Perusaha lah Untuk memperbaiki diri Allah tidak akan mungkin Menzalimi ambanya Orang kaya-kaya penyakitnya Leper jantung paru-paru Cuci darah Orang miskin panuang Bisulan Gatal-gatal Kalau orang kaya Sakitnya berobatnya Di Singapur Orang miskin Dipuskesmas Karena penyakitnya Puskesmas Pusing ke seleok Masu angin Tidak usah iri hati Betul-betul-betul Jamaah Ingat Orang yang pendapatannya besar Pasti pengeluarannya besar juga Orang yang miskin Tidak terlalu banyak keinginannya Anaknya pasti cuma minta Minta apa Dodol Minta coklat Tapi kalau udah gede Orang kaya Anaknya tidak minta dodol Tapi minta Mobil warna coklat Sesuai Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tidak usah iri dengan orang Kalau kita mau Eh Sampai-sampai ada orang iri dengan hidungnya orang Sampai dia operasi hidung Mancung Foto keluarga Mancung sendiri Dia keturunan dari mana itu Tidak usah rubah-rubah wajah Ini sudah spesial Allah sudah kasih semua rezeki masing-masing Orang yang pendek Bersyukurlah dengan kependekanmu Karena tidak dapat petir Oh enggak dapat petir Kalau tidak dapat petir Enggak bakalan Enggak bakalan Karena dia pendek Tapi hati-hati Yang pendek Jangan sombong Kalau banjir Anda kelelui Akhirnya sadar juga Ini masyarakat luar biasa ya Ternyata hari ini Stop Saya buka rahasia Apa Orang mancung itu Arab India Barat Karena kalau dia nangis Dia tarik hidungnya Kita pesek Karena kalau nangis Tapi enggak usah sakit Ati yang pesek Orang pesek itu Alhamdulillah Panjang umurnya Kok bisa Karena irit nafasnya Ya Allah Kalau banjir tercil Jadi pakai oksigennya enggak banyak Ya Allah Oke Buat zaman yang ada di rumah nih Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Pastinya penasaran kan Apalagi yang akan dibawas daripada guru-guru kita Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Tetap di Islamidu Indah Jaman Oh Jaman Alhamdulillah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ila Allahu Allahu Akbar